Selamat pagi, siang, sore, malam, kembali lagi di channel My Studio Acoustic, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendaral. Nah, sekarang kita sudah ada di salah satu home recording milik klien kita di daerah Jakarta Selatan. Nah, untuk secara spesifikasinya, sebenarnya ruangan ini didominasi dengan panel MLS Difforber, Absorber, Linear Diffuser, dan juga ada BAD Difforber-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung aja deh biar Mas Bahana yang akan jelasin. Jadi, dalam mendesain studio musik, yang pertama kali kita perlu pisahkan antara fungsi untuk ruang live track atau fungsi untuk control room. Jadi, kedua fungsi ini nanti treatment-nya akan berbeda, porsinya. Jadi, untuk studio live track, itu seperti grafik berikut, dia itu memerlukan waktu dengung sekitar 0,3 sampai 0,6. Nah, nanti ini tergantung juga dengan volume ruangnya. Jadi, di situ kita bisa lihat 1000 cubic feet, itu sekitar 30an meter kubik ya. Jadi, untuk ruang misal paling kecil di sini adalah 3x3x3, itu butuh reverb-nya seberapa, sudah tergambarkan di situ. Jadi, kita perlu memperhitungkan agar reverb di dalam ruang studio live track ini berkisar antara kebutuhan untuk speech dan music. Jadi, berada di antara itu ya. Jadi, rata-rata itu 0,3 sampai 0,6. Nah, sedangkan untuk control room, ini juga memiliki kebutuhan waktu dengung yang berbeda dari live track. Cuma, prinsipnya sama. Jadi, semakin besar volume ruang, dia kebutuhannya akan semakin meningkat. Nah, di dalam grafik ini juga disebutin ada beberapa kategori juga, yaitu very dead, average, atau very live. Nah, nanti tergantung preferensi dari user itu ingin ruangnya itu lebih ke arah live atau ke arah dead untuk control room-nya. Nah, control room ini bersifat lebih menyerap nantinya ya, lebih membutuhkan waktu dengungnya lebih sedikit daripada ruangan live track. Ya, karena di dalam control room nanti akan ada proses critical listening di dalamnya. Jadi, membutuhkan bunyi direct yang lebih dominan daripada di live track. Ya, jadi kita sekarang masuk ke desainnya. Jadi, user itu menginginkan adanya control room dan ruang live track. Nah, menariknya di sini adalah control room itu lebih besar daripada live track. Di mana biasanya itu control room itu lebih kecil daripada live track. Nah, karena di dalamnya itu hanya untuk merekam suara dari vokal. Kebetulan user adalah penyanyi. Dan di sini panel-panel yang kita pakai itu ada, untuk low frequency-nya itu ada corner trap. Nah, di sini kita menggunakan MLS ya, MLS diffuser. Bentuknya itu semacam slot-slot begitu, yang dia sudah diperhitungkan. Jadi, tekniknya itu adalah pseudo-random. Jadi, dengan bentuk demikian, dia bisa menyebarkan bunyi di frekuensi tertentu. Jadi, low frequency absorber ini dia menyerap low, tapi high-nya itu tidak diserap, tapi disebar. Begitu juga dengan kita juga pakai PAD ya, Binary Amplitude Diffuser, dan absorber begitu. Jadi, dia menyerap mid, yang bentuknya berlubang-lubang semacam ini. Nah, itu juga pseudo-random. Dia bisa menyebarkan frekuensi high di frekuensi tertentu. Nah, kemudian selain itu juga kita perlu menggunakan absorber broadband gitu ya, mineral wool gitu dibungkus dengan kain. Itu juga kita perlu, karena high itu perlu dipertahankan, namun juga beberapa perlu diserap. Nah, tantangannya itu adalah di bagian atas itu user menginginkan adanya bentukan seperti bintang itu yang merupakan trademark dari user itu sendiri. Nah, ini nanti juga sudah kami diskusikan, nanti akan ada trade-off, karena akan ada pantulan di situ. Namun, user juga tidak masalah. Kemudian, untuk ruang live track-nya itu sendiri, hampir sama. Tekniknya kita pakai low frequency absorber, MLS. Kemudian, di dalamnya juga ada QRD ya, ada yang berbentuk linear diffuser. Kemudian, ada juga BAD. Kemudian, absorbernya juga ada. Mineral wool dibungkus kain begitu. Kemudian, di bagian atas juga trademark dari user, yaitu adalah bentukan bintang. Kami juga melakukan perhitungan, jadi berapa porsi absorber, berapa porsi diffuser itu kami tidak asal memasang, tapi kami juga perhitungkan, jadi dengan porsi seperti itu, kita bisa memperhitungkan reverb-nya, prediksinya seberapa. Jadi, di live track untuk studio ini, kita perhitungkan seperti ini. Jadi, dia berada di kisaran 0,4 dan 0,5. Jadi, kita sudah perhitungkan proporsinya. Kemudian, di control room-nya, itu juga kita berhitungkan juga proporsinya begitu. Jadi, sebisa mungkin, proporsi dari absorber, diffuser, reflektor itu tidak berada di range yang disarankan. Yaitu antara 0,2 sampai 0,3 untuk control room-nya. Itu dia penjelasannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax